Polres Singkawang menangkap tiga pelaku penggelapan mobil rental. Dari ketiganya, polisi Singkawang yang dibantu oleh para sopir dan polres sekitar seperti kepolisian Resort Sambas, berhasil mengamankan setidaknya 81 unit mobil. Modus operandi yang dilakukan oleh masing-masing tersangka yang bernisial DZ, AN, dan TS ini adalah mengiming-imingi pemilik mobil baik pribadi maupun rental agar menyerahkan mobil mereka untuk disewakan kepada sejumlah perusahaan. Berdasarkan surat perintah kerja SPK palsu, mobil kemudian mereka gadaikan kepada pihak lain dengan nominal yang bervariasi, mulai dari 20 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, tergantung kondisi mobil. Para tersangka ini menerima mobil-mobil rentalan dengan menggunakan surat perintah kerja yang palsu atau fiktif. Jadi sehingga yang punya kendaraan merasa yakin memindah tangankan dengan posisi sewa-menyewa dan ini yang digelapkan. Untuk barang bukti Pak? Untuk barang bukti sendiri saat ini dapat 11 unit kendaraan doda 4 berbagai macam jenis. Ini masih bisa berkembang tergantung pemeriksaan dan sekarang penyidik polisi kawang sedang melakukan pemeriksaan dan pengembangan. Selain 81 unit mobil ini, barang bukti diperkirakan masih akan terus bertambah karena sejumlah unit mobil masih belum ditemukan. Sementara itu peluhan korban juga tampak hadir di Polres Singkawang. Menurut korban, total ada 105 unit mobil yang digadaikan oleh tersangka. Sehingga mereka berupaya membantu kepolisian mencari unit-unit mobil yang belum ditemukan. Mereka juga berterima kasih kepada aparat kepolisian yang bertindak cepat memproses dan mengamankan tersangka. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kepolisian Resort Singkawang yang sudah bergerak cepat untuk menangkap dan mengambil, mengungkap. Serta kawan-kawan juga tidak diam, langsung ikut membantu turun ke lapangan dan dibantu juga kepolisian Sambas. Terima kasih juga kepada pihak media yang telah membaca kami. Tercatat ada 67 orang yang membuat laporan di Polres Singkawang atas kasus ini. Kepolisian mengenakan pasal penipuan dan penggelapan terhadap tersangka. Nobisa Putra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat.